mantap, wih ini apa nih pak? tulang, jenggul tulang, 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 tulang kan tau ada tetelan juga ya? waaah ini baso halus, pake wihun, ini ada tetelannya juga mantap oke, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Kebon Jodok tepatnya nih di jalan perjuangan kalau nggak salah ini tuh deket banget sama pecelele yang pernah gue review yang di belakang siloam itu nah ini persislah jalannya sama dan di belakang gue sudah ada tempat makan penjual bakso waktu dulu tuh pernah ada yang rekomendasiin gue supaya gue nyobain bakso ini, katanya enak banget namanya itu Bakso Pertambangan Wonogiri nah kenapa namanya Bakso Pertambangan Wonogiri? karena ini letaknya persis di depan komplek perumahan Departemen Pertambangan dan Energi Perjuangan Kebon Jeruk oke, kita langsung aja ke belakang, kita nyobain gue lihat di Google sih, dia bukanya jam 11 dan ini baru banget buka, yaudah kita langsung capcus ke dalam nah, udah buka ya Pak ya? mantap! wih, ini apa nih Pak? tulang jenggul tulang sum-sum? sum-sum, tapi... ada sum-sumnya tuh? ada waaah kenapa ada tetelan juga ya? ada bakso apaan aja nih Pak? telor, kurat, halus, pahu pahu ada ya? tetelan udah dapet satu porsi? pak, paket minum om, harus minum di sini ooooh kan untung diminum sama naku oh kalau beli minum dapet tetelan? iya kalau nggak beli minum nggak? nggak dapet om ya ampun, porsi harga berapa sih Pak? dari Rp20.000 sampai Rp34.000 Rp34.000 udah dapet apaan aja tuh? komplet itu, ada telor, kurat, halus, tahu, kok, ketelan banyak itu tetelan, ada daging-dagingnya juga ya Pak ya? tahu, itu ada ternyata lagi oh ada lagi ini bapak siapa namanya? Bapak Suwanto bapak pemilik ya berarti ya? iya ini buka dari tahun berapa Pak? 1993, 1993 udah lama juga ya Pak ya? dari dulu di sini nih Pak? iya tahu pakai tahu mana tadi? tahunnya hilang makanya namanya bakso pertambangan ya Pak ya? betul, yang ngasih nama tuh kemarah pembeli pemija tuh pembeli pembeli? itu nggak ada namanya dulu nggak ada nama? nggak ada namanya terus karena sekarang berlangsung dari pembeli pertambangan oh namain bakso pertambangan biar gampang atas nyebutnya penasaran sih nama basonnya yaudah saya langsung aja pesen deh bakso komplit ya Pak ya? buka tiap hari Pak? iya om, oom setiap hari nggak ada hari libur Pak? atau laut Siapa? libur Oh, tapi nggak tentu Nggak tentu Dari jam berapa, Pak, buka? Jam 11 sampai jam 7.15 Ada di ojek online, Pak? Nggak, Om Nggak ada? Jadi orang harus beli langsung, Mari, ya? Iya, nggak keburu kalau online, Pak Nggak kepegang, ya? Iya, nggak kepegang Ntar malah ribet sendiri, ya? Siap-siap, Pak Saya langsung coba aja, Pak Oke, ini dia Bakso-nya sudah siap untuk dimakan Bakso pertambangannya Wah, ini gue pesen lengkap banget Udah pake bakso telur, bakso urat Ini tetelannya banyak Terus Bakso halus Sama tahu, ya? Dan kita lihat dulu ini kuahnya, guys Wah, ini kuahnya Kecoklatan, ya? Tuh Ini kayaknya kaldu semua, nih Kita langsung dicobain Aduh Aduh, enak banget kuahnya Aduh, kuahnya itu kaldunya mantep banget Berasa banget, guys Tapi nggak bau, nggak bau sapi Gurinya tuh mantep banget, ya? Wah Kita cek deh, ya? Kita kasih sambal Yang banyak Ini kalian bisa lihat, ya? Ini sambalnya tuh kental banget Tuh Wah, ini kayaknya sambalnya pedas Terus kita kasih Cukah, cukah, cukah Biar asem-asem Ini gurinya soalnya udah mantep, nih Wah Udah aduk, kita udak aduk Wah, dapet tetelannya banyak banget, ya? Sampai susah ngaduknya Coba dulu deh kuahnya Aduh Aduh, enak banget Aduh, mantep banget, guys Makannya Bihunnya dulu Mat mama, guys Ini ya Kuahnya kan emang Basisnya emang udah gurih Terus ditambahin sambal Sama cuka Jadi tasty banget Gurinya masih berasa Aduh, asem-asem mantep Pedasnya juga mantep, guys Wah Ini tahunya Tahunya tahu coklat Hmm Hmm Di dalamnya ada adonan basuh Enak Pake kuah Yang gue suka Ini tetelannya Banyak isian dagingnya Hmm Tuh Enak banget Basuh halusnya deh Ini basuh halus Pake mihun Ini ada tetelannya juga Mantap Hmm Hmm Ini Ini basuhnya Basuhnya tuh Teksturnya Tekstur-tekstur yang gue suka Garing Dagingnya berasa Enak Susah Seenak itu Hmm Ini gue pengen nambah basuhnya Lagi deh Enak Pak Basuhnya Pak Dagingnya berasa banget Garing deh teksturnya Enak banget Wah Beda Cabainya dia teksturnya kental Berasa cabainya Nggak campuran ya Pak Enggak 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 Enak Pak Saya mau nambah lagi dong Basuh halusnya Satu mangkok Satu aja Sebelum gue makan pake kerupuk Kita coba lihat Ini basuh Basuh telur Wah Mantap Langsung aja Kita Mamam Mamam Gila sih ini Ini dia basuh halus Tambahannya sudah datang guys Tuh mantep Ini ya basuh Basuh telurnya Adonannya tetap enak Berasa garingnya Jangan tetap berasa Enak banget Betulannya Basuh uratnya nih Wah Langsung coba Basuh uratnya Gila sih Basuh uratnya tuh Dia potongannya Besar-besar ya Berasa banget Teksturnya Gerenjel-grenjelnya tuh Berasa banget Balance antara Tekstur daging Sama uratnya Mantep Kita lanjut Mangkuk kedua Mangkuk kedua Basuhnya aja Wah Dikasih tetelan lagi guys Ini kalau kalian makan Di tempat Terus pesan minum Boleh minta Minta tetelannya Cuman kalau Kalian makan di tempat Nggak pesan minum Nggak dikasih sama bapaknya Untungnya justru dari minum ya pak ya Aturan bungkus Nggak dapet pak Dapet Oh Bapaknya masih baik Oh soalnya kalau Kita makan di tempat Bapaknya ngeluarin dana lagi Untuk cuci piring ya Jadi harus pesan minum Biar nutup Karena emang kualitasnya No play play sih Nah Ini kan nggak terlalu penuh Bisa nih Masukin Lupuk Hmm Hmm Biar ini nyelop Ayo nyelop Gue ketagihan banget sih Sama baso halusnya sih Jurri Gue harus mengakui Ini baso beneran enak Seenak itu Bisa gue bilang Ini adalah salah satu baso Terenak yang pernah gue makan Selain apa sih Yang gue suka Baso jarum Menurut gue Bisa sangat-sangat bisa Menandingi baso jarum Dan ini kita akuin aja Ini guys Ini mantra Mantap terasa Dan tentu saja Ini no play play sih Nggak main-main Mantap Enak banget Sini ada nasi pak Nggak ada loh Nggak ada ya Pernah Nasi nggak ada Nggak ada yang minta ya Nggak biasa pada Oke lah Udah pen habis Kita akhli saja video ini Kalian pencinta baso Wajib banget nyobain Baso Pertambangan Monogiri Gampang banget dicarinya Di daerah Kebun Jeruk Belakang Siloam Info dan alamat lengkap Ada di kolom description Dan bagi kalian yang udah nyobain baso ini Akibat video Anak kuliner Langsung aja posting di IG Fit Atau di IG Story kalian Menggunakan hashtag Virusaka Tag IG gue Anak Peti Kuliner Follow juga Instagramnya Dan yang belum subscribe Channel Anak Kuliner Langsung aja klik tombol subscribe Akhir kata guys Jangan lupa Maman Bye-bye Mantap Mantap Berk Agir Terima kasih telah menonton!